Presiden Jokowi Dodo memberikan pesan khusus untuk Laksamana Yudo Margono seusai resmi dilantik menjadi Panglima TNI. Sedikitnya ada tiga pesan yang disampaikan Jokowi kepada Laksamana Yudo. Pesan tersebut diberikan seusai melantik Laksamana Yudo di Istana Negara pada Senin 19 Desember 2022. Pesan pertama dari Presiden untuk Panglima Baru adalah menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, Jokowi juga meminta agar Laksamana Yudo dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian pesan ketiga adalah menjaga, mempertahankan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI. Jokowi mengatakan kepercayaan masyarakat kepada TNI saat ini menduduki peringkat paling tinggi. Oleh karenanya, Panglima TNI Laksamana Yudo diminta untuk dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut. Menurut Jokowi, profesionalisme di tubuh TNI dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!